musik wah gede banget ini musik sahabat nyonya swan ya give away bulan ini hadiah utamanya OPPO M11 masih segel ya dan 2 produk dari robot dan 1 lagi kettle listrik nah ada juga 10 voucher dari OPPO dan Gojek senilai 500 ribu rupiah nah syaratnya tolong lihat di caption IG saya dan Youtube saya nyonya swan nah sahabat nyonya swan masih di pasar BSD pasar modern BSD saya lihat di pintu timur ini sangat menarik wih makanannya lengkap dari betawi, padang terus lamongan, monogiri ada semua nah saya penasaran nih rasanya gimana ya kelihatannya kalau dari luar menarik banget tapi rasanya saya mau cobain ya tapi jangan lupa subscribe dulu youtube saya nyonya swan supaya nenek-nenek semangat untuk buat konten ya ya subscribe dulu jangan lupa terus ikutin makanannya kayak apa yuk yang menarik nih ketupat sayur padang gulai pakis nah ini yang menarik nih ketupat sayur padang gulai pakis saya mau coba ya nah terus ada nasi uduk betawi juga tapi mau coba padang ini deh ya yuk cobain mbak ini ketupat sayur padang siapa yang jualan saya oh yang jualan cakep masih asli orang padang bukan bukan jawa eh aku mau coba dong ketupat sayur padang wah gede banget ini mbak ini seporsi berapa 19 ribu wow menariknya ini emang makanan di pasar itu ternyata murah-murah ya gak mahal ini yang menarik kerupuk padangnya nih tuh sama telur segala ini aku mau cobain deh gak sabar saya mau makan disini hmm wah ini kerupuknya terus gulai pakisnya ini yang menarik ini tuh tuh nih pakisnya nih woi aku mau cobain dulu pakisnya nih ini menarik banget ini ini hmm 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 ciri khas makanan padang hmm hmm ini oke juga nih makanannya hmm hmm wah ya lumayan lah ini ketupat sayur padang yang cukup enak di pasar modern ya saya lanjut makan mbak ini yang jualan orang padang asli ya iya terus siapa yang orang padang padang bosnya oh jadi mbaknya karyawannya iya bukan orang padang bukan terus ini kok jualannya sama semua ya ada nasi uduk ketupa terus mie ayam soto mie ini satu kios rame-rame iya tapi beda bos doang beda bos iya oh jadi bosnya lain-lain iya terus yang jualan sama atau lain-lain ini yang jualan iya yang jualan ini satu bos atau saudara-saudaranya begitu beda beda-beda jadi walaupun ini jualannya macem-macem ternyata ini kayak food court satu kios dikelola rame-rame ya gitu ya baru tau terus jualan dari jam berapa sampai jam berapa buka jam 5 jam 5 pagi sudah buka sudah tapi siap-siapnya jam 7 sudah siap semua jadi jam 7 siap semua jam 5 buka jam 7 banyak orang makan pas dari pasar ya terus sampai jam berapa tutupnya jam 3 jam 3 udah tutup jadi jualan cuma jam 7 sampai jam 5 jam 3 jam 3 ya berarti cepet ya memang kalau di pasar hanya makan pagi dan makan siang ya terus semua rata-rata jualannya 20 ribuan seporsi beda-beda kalau sotomi berapa sotomi sotonya aja 15 kalau pakai nasi 21 berarti 15 sampai 20 ribu lah ya 15 20 ribu bisa makan kenyang dan rasanya lumayan kemakan ya jadi buat sahabat nyonya swan yang daerah tinggalnya daerah serpong bsg nah ini rekomendasi untuk kalian makan atau sarapan cari makan atau sarapan disini ya saya lanjut makan selamat menikmati Terima kasih.